Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Dimanapun anda berada hari ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat Apalagi ini dalam bulan suci ramadhan Bisa menjalankan ibadah kuasa Dengan sukses Pemirsa Ini Dengan sepotong alat ini Sepotong lidi Bisa membuat Orang jadi jutawan Caranya bagaimana Nah ini Dengan sepotong lidi ini Bisa membantu Betani Mengawinkan Bunga panili Alat ini sangat sederhana Tetapi Dapat Atau bisa menghasilkan Buang yang Jutaan Jutaan Atau bisa membuat Orang jadi jutawan Oke Mari kita Lakukan Mengawinkan Mengawinkan bunga panili Sangat jantan Pemirsa Ini cara yang sangat praktis Dan mudah kita lakukan Ya jadi Videonya dimainkan Di Di sun Supaya kelihatan Di sun Di sun Di sun Jadi Agak mendekat Video agak mendekat Jadi Caranya begini Ini Ini kan Bunganya Bunga jantan Jantan dan betina Dia bersusun Yang tidak ketemu Jadi Caranya ini Yang bagian dalam Ini Di Nah ini Dibuka Baru Ini kembali masuk Oke Nah Selesai Nah Dirobek Dirobek ini Atau disobek Sampai gampang Nih Nah Ini setelah Satu hari Atau besok Ya Ini Untuk membuktikan Bahwa dia jadi Ini akan Bunga Bunga ini Akan merunduk Dia akan merunduk Ke bawah Ya Dan Kalau perkawinannya Sempurna Ini tidak akan Jatuh Tidak akan jatuh Maka itu Sempurna Perkawinannya Tapi Walaupun dia jadi Tapi tidak begitu Sempurna Kalau jatuh ini Barat Dia tidak Begitu sempurna Jadi sehingga Perkembangan Buahnya Tidak Tidak Maksimal Tapi kalau Tetap ini ada Sampai Dia umur Dewasa Ini dia akan Menghijau Tetap hijau Di dalam Ini Akan Perkembangannya Akan Maksimal Karena Perkawinannya Sempurna Oke Kita pindah Pohon lagi Nah Ini Pemirsa Dia Ada Tiga Tiga Yang Mekar Hari ini Iya Agak jauh Agak jauh Agak jauh Agak jauh Cun Nah ini Lihat Baik-baik Pemirsa Ini Yang Di Yang Di dalam Ini Didorong Naik Dibuka Supaya Dia ketemu Ah jadi pemirsa ini ini jari jari telunjuk ini tetap ini yang menahan ya jadi menahan oke jadi pemirsa pemirsa tidak perlu kita menggunakan atau mencari alat yang yang terlalu bagus cukup dengan alat ini kita bisa mengawinkan bunga panili nah alat ini seharusnya setiap pohon ini tadi kami kami lupa simpan disana jadi dia terbawa jadi setiap pohon ada setiap pohon ada ini jadi sehingga gampang setiap kita mau mengawinkan cabut cabut nah pakai monyobek baru kawinkan nah ini ini pemirsa ini sudah tidak ada ada tujuan jadi kalau yang seperti ini ini yang tidak jadi dia jatuh jatuh ininya jatuh putihnya lebih baik kita copok saja ini juga jadi ya jadi tapi dia sudah hilang ujungnya ini putihnya maka ini perkembangannya tidak akan maksimal tidak kayak ini ini yang masih ada yang masih ada putihnya ini bunganya ya tetap bertahan maka ini yang akan berkembang dengan sempurna jadi panili ini kita apa namanya simpan di sini saja di pohon apa namanya pohon kakao jadi kakao plus panili nah ini panili ini bukan tumbuhnya di sini tadi tapi kita tindahkan ke sini supaya dia bisa berbunga dia hanya digantung-gantung jadi ini apa namanya metode gantung ya metode gantung oke Pak Mirsa sampai di sini video ini jangan lupa di like di subscribe di komen dan di share supaya lebih banyak petani panili yang tahu bagaimana mengembangkan atau mengawinkan bunga panili yang sangat praktis dan mudah kita lakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati